Intro Yang pertama, Piala Dunia U20 tahun 2021 Indonesia Stadion Glorabung Karno Siapa sih yang datang Stadion GBK? Stadion ini merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia hingga saat ini Berlokasi di Jakarta Pusat Mulai dibangun pada tahun 1960 Dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1962 Dengan kapasitas dikala itu mencapai 110.000 penonton Dan menjadi stadion terbesar di dunia saat itu Seiring dengan berjalannya waktu Stadion ini mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Dengan kapasitas saat ini mencapai 77.193 penonton Stadion ini merupakan markas dari tim nasional Indonesia dan Persija Jakarta Dan Stadion ini dipercaya menjadi VN Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang Piala Dunia U20 tahun 1997 Malaysia Yaitu Stadium Sah Alam Stadium Sah Alam adalah sebuah stadium multifungsi yang berlokasi di Sah Alam Selangor, Malaysia Beliau dibangun pada tahun 1990 Dan diresmikan pada tanggal 16 Juli tahun 1994 Dengan biaya dikala itu mencapai 480 juta ringgit Atau setara dengan 1,6 triliun rupiah Dengan kapasitas sebanyak 80.372 penonton Dan menjadikan stadium ini sebagai stadium terbesar kedua yang ada di Asia Tenggara saat ini Setelah Stadium Bukit Jalil Yang menjadi juara pada saat itu adalah Argentina Piala Dunia U20 tahun 1985 Rusia menggunakan Stadium Luzniki Stadium Luzniki merupakan stadium terbesar di Rusia Yang terletak di Luzniki dengan kapasitas sebanyak 84.745 penonton Dan dibuka pada tahun 1956 Stadium ini pernah menjadi tuan rumah olimpiade musim panas pada tahun 1980 Dengan kapasitas dikala itu mencapai 103.000 penonton Sejak tahun 2002, Stadium ini menggunakan rumput sintetis atau rumput buatan Yang sesuai dengan cuaca di Rusia Dan merupakan markas dari tim FC Torpedo Moscow Dan yang keluar menjadi juara dikala itu adalah Brazil Piala Dunia U20 tahun 2009 di Mesir Stadium Bor El Arab Stadium Bor El Arab atau yang biasa dikenal dengan Stadium El Gaisa Alexandria Berlokasi di Bor El Arab, Syed Dan berismikan pada tahun 2009 Dengan kapasitas sebanyak 86.000 penonton Stadium ini memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat baik Terdiri dari 5.000 parkir mobil, 200 parkir base, dan memiliki 136 pintu masuk elektronik Dan merupakan markas dari tim nasional Mesir Dan stadium ini juga sering digunakan untuk pertandingan-pertandingan penting untuk klub Al Ahli dan Al Itihad Dan yang keluar menjadi juara dikala itu adalah Ghana Piala Dunia U20 tahun 1983 Meksiko Stadium Azekta Stadium Azekta berlokasi di Mexico City Dibuka pada tanggal 29 Mei tahun 1966 Stadium ini juga pernah digunakan untuk final Piala Dunia pada tahun 1970 dan tahun 1986 Dan merupakan stadium terbesar yang ada di Meksiko Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, stadium ini memiliki kapasitas sebanyak 105.000 penonton Namun untuk Wikipedia Bahasa Inggris, stadium ini memiliki kapasitas sebanyak 87.543 penonton Stadium ini merupakan markas dari tim nasional Meksiko hingga saat ini Dan yang keluar menjadi juara dikala itu adalah Brazil Setelah berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 Setelah berhasil menghadiri 청B happens Kemudian ayah Sampai jumpa semangat Setelah berhasil menghabisakan